Intro Pemerintah kota Banjarmasin terus menekan angka urang yang terpapar virus corona dengan melakukan razia bagi warga Nangkada menerapkan protokol kesehatan. Namun masih saja ada urang yang terjaring lantaran Kada menggunakan masker. Nangkai di kawasan jalan lingkar dalam selatan Banjarmasin Timur, Wayati melakukan razia. Pemirsa, ini dia untuk khabar Nangselengkapnya. Pemerintah kota Banjarmasin terus menekan angka urang yang terpapar virus corona dengan melakukan razia bagi warga Nangkada menerapkan protokol kesehatan. Melalui penerapan perwali Banjarmasin No. 68 Tahun 2020, tim gabungan pun bergerak saban hari berkeliling baik di jalan maupun di pasar One Cafe. Dalam penerapan perwali ini ternyata masih saja ada orang yang terjaring lantaran Kada menggunakan masker. Nangkai di kawasan jalan lingkar dalam selatan Banjarmasin Timur, Wayati melakukan razia jelang tengah hari Selasa 15 September 2020. Petugas gabungan ini pun hanya melakukan pendataan. Kandit Bimas Polsek Banjarmasin Timur, Murdianto Wai Takwani Prima TV menyatakan hampir 90 persen warga Banjarmasin Timur sudah sadar akan bahaya wabah virus corona ini. Sehingga waya dilakukan razia hanya didapati sebagian warga Nangkada menggunakan masker. Menurut Murdianto, sanksi Nang diberikan Kada mesti berupa denda, namun memberikan pengertian pada warga untuk mematuhi protokol kesehatan sangatlah penting. Alhamdulillah, untuk kegiatan kita gabung ini berjalan dengan lancar sementara ini. Memang kita ada penindakan awal-awal, kita mengadakan pembinaan, sosialisasi. Itu langkah pertama, juga beberapa saat, dan kemudian kita melakukan peneguran, peneguran secara disan. Dan itu sudah kita lakukan beberapa kali juga, dan kita tetap menyesalisasikan masalah penggunaan daripada masker. Nah, di samping itu juga kami tingkatkan lagi, kemudian ada penindakan teguran secara lisa, secara tertulis. Nah, itu. Jadi, di samping itu juga kami tingkatkan lagi sampai kegiatan kerja sosial. Itu pun sudah kita laksanakan, dan di samping itu yang terakhir kemarin sampai kita mengadakan penindakan secara tilang. Tilang artinya dia denda sesuai kemampuan yang pengumudi atau pelanggar yang tidak menggunakan masker tadi. Lurah Pekapuran Raya Banjarmasin Timur, Riza Firmani menyatakan, ada sebagian warga Nang beralasan bila maskernya dicuci. Padahal pihaknya sudah banyak membagikan masker di wilayah Nang sudah berzona hijau ini. Sehingga alasan yang diberikan warga tersebut, ujar Riza Firmani sangatlah kada masuk akal, sehingga tetap dikenakan sanksi tertulis. Jika nantinya masih tetap melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perwali. Sebenarnya, kalau tadi alasan warga yang tidak pakai masker itu hanya alasan dicuci, itu tidak masuk akal, Pak. Dan cuma punya dua yang katanya kebetulan dicuci keduanya, jadi tidak masuk akal. Tadi kan kami kasih satu, kebetulan kita ada bawa. Jadi untuk berikutnya, mudah-mudahan itu bapak-bapak itu tidak lagi lah terkena rajin seperti ini. Imbauan, Pak, mungkin kepada masyarakat? Nah, kepada masyarakat imbauan, khususnya warga Pekapuran Raya dan umumnya warga Banjarmasin, ini agar setiap keluar rumah, walaupun hanya ke warung dekat rumah, itu tetap lah harus menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Dalam rajin yang dilakukan di kanan-wan kiri jalan ini, tim gabungan hanya mendapati 10 orang nangkada menggunakan masker.